Hai ini barengan saya B 표현 Indonesia satu rumah yang super-duper keren ini tipe nya modern tropis jadi emang sangat asik. dan saya lagi ada di terasnya disini ada ayunannya sangat keren sekali punya krakrak. mungkin nanti kita lihat seperti apa rumahnya jagit. Baik teman-teman kali ini satu rumah yang super-duper keren minimalis dan ini klasik ya posisinya dihuk tamannya sangat luas sekali, ada taman samping depannya gerenar ya, dan sampingnya juga gerenar ya dan ini rumahnya sangat keren, jadi bule-bule juga suka nih seperti ini karpot dan garasi bisa dua nih, jadi bisa depan sama samping nah tipenya memang dia agak modern tropis jadi seperti ini, jadi ada hijau-hijau nya ada danges disini seperti ini untuk lingkungannya seperti ini, jadi di posisinya di hook depannya gerenar ya, sangat lingkungannya sih keren, ini bisa dibikin kazebu atau bangunan semi permanen, ya, jadi posisinya sangat keren sekali, lagi kita akan masuk seperti apa rumahnya check this out, oke pertama kita akan masuk ke bagian karpotnya, jadi ini gak pakai garasi, tapi karpot, tapi disini bisa bisa saya masuk 4-5 mobil nah, seperti ini guys untuk karpotnya bapak ibu ayah, ini sangat keren nah, ini sekarang ada rumah yang di pemodern tropis seperti ini untuk Bison Troll City sendiri karena memang modern tropis ini berkembang, lumayan cukup baru ya karena memang menyesuaikan iklim nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian teras teras samping seperti ini terasnya seperti ini pintu masuknya oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian bangun-bangun kecil jadi pintunya ini pintu utamanya sebelum masuk pintu utama kita akan melihat eksteriornya artinya disini luar ruangan jadi disini ada taman teras nah, terasnya cukup luas nah, ini taman di bagian hubnya so, lihat taman ini sangat luas depannya green area sampingnya juga green area nah, disini inilah tropisnya jadi ada daun-daunan eksteriornya seperti itu and next, kita akan masuk ke ruang samping nah sampingnya sama sudah rapi seperti ini guys kita akan lihat ini juga bisa masuk ke disini untuk melihat sampingnya nah, seperti ini view-nya sangat keren disini ada ayunan yang bisa buat santai next, kita akan masuk ke ruang tamu yang besar ini ruang tamunya itu ada cam dinding yang minimalis nah, sebenarnya tadi kita masuk lewat sini oke, inilah ruang tamu yang pertama saat kita masuk pintunya pintu utama klasik dan tropis sekali next kita akan masuk ke ruang nah, ini ruang family room ruang makan dapur bersih jadi satu seperti ini kesannya dan selanjutnya bagian sebelah kanan langsung kita menghadap ke kolam renang kolam renangnya pun sangat unik jadi semi di bawahnya kita bisa lihat dan lumayan cukup puas ini untuk areanya santai teras dan sebagainya dan ini ada dua ruang dan disini ada void maksudnya ruang terbuka bagian kolam renang sampingnya ada ruang cuci jadi ruang bilas seperti ini ruang bilasnya disini ada closet duduk wastafel juga nah ini kaca sama ada kaca terbuka juga di atas agar sirkulasi cahaya dan udara sangat bisa masuk secara sempurna juga ada shower dan tentunya ini full keramik juga juga ada hexose ya sangat keren sekali inspiratif desainnya oke ini selain tempat santai tempat santai kolam renang disisi sini kita bisa melihat juga bisa masuk dari sini dari servus area atau ruang makan jadi seperti inilah bentuknya untuk orang tamu family room dan ruang makan juga ruang TV disini aksennya juga sangat bagus disini ada ruang makan dan mini bar juga dapurnya juga sangat lengkap jadi keren disini juga ada teras samping teras sedikit masih dipastikin jadi terlihat ini ada marmer juga ada mini bar dan juga dapur kitchen set lengkap portable semua termasuk kulkasnya sangat keren nah like that kalian bisa lihat oke selanjutnya kita akan masuk ke bagian service room area jadi ini untuk service room area disini jadi kita bisa turun atau naik nah seperti ini kita akan coba naik dulu ya sebelum turun ini service room area jadi semua tempat cuci semua terpisah disini juga yang bisa wow keren ini ternyata disini full dark yang fungsinya ini sangat bagus ini instalasinya ini bisa buat barbekiu dan lain sebagainya yang pastinya dan disini view nya teman wow keren ternyata disini ada sisi lain yang tersembunyi disini cukup untuk acara ulang tahun dan lain sebagainya atau mungkin barbekiuan dan inilah view nya view nya sangat keren sekali daun daun hijau yang sangat indah nah seperti ini untuk area atapnya ini cukup luas juga untuk jombor juga bisa kembali ke ruang service cuci ini untuk tampak tampak sampingnya karena ini kafelnya belum dibangun seperti ini service area bisa masuk keluar lewat sini nah tidak lupa aksen-aksen disini dan disini adalah dapur kotornya yang tersembunyi disini dapur kotor dan area service rumah area oke next kita akan turun nah ini untuk macam-macam aksen nah disini garasi yang difungsikan buat service room area coklat ini untuk garasi pembantu dan uang pembantu di bawah ya seperti ini seperti ini kamar pembantu ruang pembantu kudang dan sebagainya ada disini di sini kita akan balik dan kita akan lihat untuk ruang sampingnya ini konek juga samping ke garasi service home area nah ini kamar pembantu dan kamar pembantu di belakang basement dan lantai dasar sudah dan kita akan masuk ke ruang kamar-kamar oke ruang kamar sebenarnya seperti ini sebenarnya kalau dihidupin lampunya juga sangat bagus juga pertama kita akan masuk ke kamar mandi ini wow jadi kita disambut dengan kamar mandi full keramik juga ini ada lo saya tuduh kamar mandi kaca shower dan wastafel yang sangat indah unik tempat berbentuk bagai macam dan next ini adalah kamar-kamarnya kamar menghadap ke kolam renang ada satu kamar anak yang bisa dilihat oke lighted pencahaya juga lumayan bagus akhirnya kamar kedua nah seperti ini nomor keduanya memang ini diciptakan modern tropis jadi ruang-ruangnya sangat simple dan seperti ini bisa menjadi inspirasi desain rumah anda ketika anda ingin mendesain rumah modern tropis oke next kita kamar yang ketiga nah ini kamar yang ketiga oke kamar yang ketiga ini sama dengan kamar yang kedua dan pertama cuman memang ini masih rapi karena yang dipakai baru kamar pertama yang kedua tampilannya ada lemari lengkap meja buku dan kaca juga memang aksen modern tropis seperti ini sangat unik dan minimalis sekali jadi berbagai funiturnya yang sangat simpel sekali selanjutnya kita akan masuk ke kamar utama master bedroom master bedroom lebih luas dari kamar yang lain dan kita lihat seperti ini kamar master bedroom dan sama dengan luansa minimalis dan ada kamar mandinya bedanya disini ada kamar mandi utama dengan ruangan cukup luas aksen minimalis ada lemari dan sebagainya dan kita akan masuk ke kamar mandinya ada petap yang pasti dan kalau saya duduk juga shower dan disini ada pencahayaan ada washtafel juga tempat cuci dan tempat washtafel dan aksen cahaya nah disini cahaya sangat keren ini shower seperti ini untuk kelamannya dan tempat-tempat sabun ketika dinyalakan adalah seperti ini belum semuanya kelamannya ketika dibersihkan masih terawat jadi masih dihuni masih dirawat tadi satu rumah yang super super keren dan tropis di Sentul City yang bisa menjadi inspirasi rumah idaman Anda jangan lupa konsultasikan kepada kami untuk investasi rumah idaman Anda di 085327884373 atau www.propertisonalcity atau www.carinaumanunisa.com dan saya jangan lupa klik like komensial dan subscribe untuk melihat koleksi-koleksi rumah idaman Anda